Hai everyone, bertemu lagi dengan Mr. Rizky Nah, sekarang Mr. Rizky akan membahas tentang nilai tempat bilangan Nah, pelajaran ini sudah pernah kita bahas dulu Nah, sekarang Mr. Rizky ulangi lagi Nilai tempat, nilai tempat itu adalah nilai suatu angka dalam suatu bilangan tertentu Jadi, nilai tempat suatu angka mempunyai berbagai tingkat Bergantung dari letak bilangannya Nah, tingkatan tempat tersebut adalah satuan, puluhan Itu harusnya ratusan dulu Setelah ratusan, tiga itu terus empat baru ribuan Oke, dan seterusnya Nah, yang kita bahas sekarang hanya satuan dan puluhan Karena di kelas satu belum sampai ratusan, bahkan ribuan Oke, kita lihat contoh berikut ini Oke, contohnya gini Ada angka tiga sama lima Tiga puluh lima ya, macanya Nah, angka lima Tadi yang paling keren apa, anak-anak? Ya, betul Menempati nilai tempat satuan Dan angka tiga sebelah kirinya dari kita Itu menempati nilai tempat puluhan Jadi, tiga puluhan ditambah lima satuan Kita ulangi Tiga puluhan, itu tiga puluh Ditambah lima satuan Jadinya tiga puluh lima Udah bukan? Yuk kita lihat lagi contoh berikut Nah, sekarang kita menentukan nilai tempat berdasarkan gambar ya Kita lihat gambarnya dulu berarti Nah, di dalam kotak yang besar itu jumlahnya pasti sepuluh ya Dalam kotak yang besar yang sebelah kiri itu sepuluh Jadi, yang kotak pertama di atas itu sepuluh Bawahnya sepuluh Jadi, berapa? Dua puluh, betul Dua puluh Terus, kita lihat satuannya Dua puluh itu dua puluhan ya Lalu, sebelah kanannya itu satuannya Ya, itu ada satu, dua, tiga, empat, lima Lima satuan Jadi, dua puluhan ya kan dua kan Kotak ini dua puluhan itu dua puluh ditambah lima Sama dengan dua puluh lima Mudah bukan? Yuk kita lihat contoh selanjutnya Nah, sekarang kita melihat itu ada gambar kue ya Di dalam lingkaran itu jumlahnya pasti sepuluh Nah, kalau udah kita hitung ada satu, dua, tiga Berarti tiga puluhan ya Kamu udah pinter sekarang Lalu ditambah berapa itu satuannya Kita hitung Nah, satuannya itu ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan Nah, tadi tiga puluhan Itu kan tiga puluh Ditambah delapan satuan Jadi, tiga puluh delapan pinter Sekarang udah pada bisa ya Oke, satu lagi kita lihat contoh selanjutnya Nah, sekarang kita lihat itu ada berapa sih Buah jeruknya di dalam tuples ya Kita lihat itu ada satu, dua, tiga, empat Empat, apa tadi di dalam itu Tukan katunya sepuluh Jadi, empat puluhan ya Ada empat puluhan ditambah Iya, ada tiga satuan di sampingnya Jadi, empat puluhan itu empat puluhan itu empat puluh ditambah tiga satuan Jadi, empat puluh tiga pinter Misalnya sudah tahu kalian sudah pada bisa ya Oke, kita lihat Sudah belajar, kita kasih tugas dong Oke, tugas kita adalah mengerjakan buku latihan soal 1e halaman 16 dan 17 ya Oke, kelas 1A dikirim ke Miss Wulan Dan kelas 1B dikirim ke Mr. Rizky Oke, kalau kalian masih bingung bisa tanyakan ke wali kelas masing-masing Atau lihat videonya lagi ya Yang penting tahu Ada tiga bundle itu dalam kotak atau dalam lingkaran Tadi kan sepuluh Kalau ada tiga ya tiga puluh Ada dua ya dua puluhan Iya kan Jadi, ditambah ke satuan tadi jadi berapa Oke Baik, kalau sudah Mari kita kerjakan Tetap semangat Terjaga kesehatan Jangan lupa 3M ya Mr. Rizky selalu ingatkan Memakai masker Menjaga jarak Dan mencuci tangan Good luck guys Bye bye